Pak Ganjar, jangan tinggalkan budaya dong. Oke. Lalu bagaimana? Main wayang, saya diajak main wayang, saya main wayang. Diajak main ketoprak, saya main ketoprak. Tapi pada saat kita main wayang, main ketoprak itu saya nggak bisa. Dan ternyata para pemain amater ini nggak bisa. Kalau mau inggil, bahasa wayang, itu nggak ada yang bisa, Mas. Terus saya mulai sadar, sebenarnya bahasa Jawa itu sulit atau tidak? Siapa yang harus menjaga, merawat, siapa yang harus mengembangkan? Itu kan diri kita sendiri. Saya buatlah surat edaran untuk kita hari Kamis berbahasa Jawa. Tapi hari ini ada perpresnya harus berbahasa Indonesia. Nah, itu nanti bagaimana? Akhirnya gini, teman-teman Jawa Tengah kalau sambut itu, Bapak So, Ibu Ingangki Nor Patan, Natunuun Rawuhipun, ini pakai bahasa Jawa. Selanjutnya saya akan pakai bahasa Indonesia. Jadi pembuka. Terus yang kedua, nggak cukup. Terus dulu setiap satu bulan sekali kita pakai baju adat. Setelah itu saya gabungkan, nggak sebulan sekali. Setiap hari Kamis, hari Kamis berbahasa Jawa, pakai baju adat. Ya. Industri Blankon, industri kebaya, jari, muncul, Mas. Sekarang, saya tambahin, Mas. Setiap hari Kamis keempat, pakai baju adat nasional. Jadi kalau Anda ke Jawa Tengah, ke Pemprov. Ya. Akhir bulan? Kamis keempat. Kamis keempat. Kayak karnaval. Oh. Macem-macem. Aduh. Jadi mereka yang dari Aceh, katakan dari Papua, dari Kalimantan, yang memang aslinya mereka. Mereka pakai bajunya sendiri. Atau kita tuker. Oke. Kita pakai baju itu, pakai baju itu. Sekarang industri itu muncul. Penjajah senang. Pak Gu, ini ada baju adat baru. Bisnisnya dia jalan. Sambil nawarin, suruh beli. Maksudnya. Tapi hidup. Sehingga Pak Jagowi kaget waktu saya sambut. Hari Kamis saya pakai surjan. Pak Gu, bener ada acara apa? Nggak ada acara apa-apa, Pak. Lu kok pakai baju kayak gini? Lu nggak apa-apa, Pak. Kenapa? Ini memang Kamis kita pakai baju kayak gini. Pak Gu, bener seharian pakai baju ini? Iya, Pak. Apa nggak capek? Orang dulu nggak pernah capek pakai baju kayak gini. Iya, iya, iya. Dulu kan stagenya kekencengan. Iya, betul. Sekarang nggak? Dulu pakai jariknya bagus, sekarang saya pakai sarung. Iya. Ada pondok pesantren di Solo, itu membuat sarung merknya Lagurda. 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 Lagurda ini dia membuat sarung desainnya klasik. Nah, dari desain klasik ini banyak santri-santri pakai. Ada yang kelas, mohon maaf, yang di pasar agak cap gitu, tapi ada yang tulis. Nah, itu ketika dipakai dalam bentuk sarung, terus kita pakai surjan begitu ya, pakai beska begitu. Itu max, sudah kayak jari, kayak kain. Nah, sekarang ini muncul. Industri lagi dari rakyat. Pak Ganjar kok sarungnya bagus, ini kalau mau beli di sini. Saya sampaikan. Nah, saya tukang endorse, mas. Iya, iya, iya. Saya endorse. Anda tahu lurek? Iya. Di... Klaten. Pedan. Pedan. Itu dulu lureknya tebal, mas. Iya. Kasar di sini dipakai, gatel, panas. Sekarang sudah berkembang, mulai dengan pabrik, seratnya bagus, mulai tipis, warna-warni. Iya. Sehingga kemarin saya membuat warnanya, apa namanya, ijo, kuning, pink gitu. Iya. Lorek-lorek. Harganya murah, 80 ribu. Begitu saya buat beska, saya pakai, semua orang nanya. Pak Ganjar itu keran amat gitu. Nah kan, bagus. Iya. Mau beli nggak? Gitu. Ini sebenarnya potensi daerah yang kalau kita kembangkan. Satu, tontonannya unik. Iya. Dua, apa namanya, industri-nya laku. Iya. Terus ketiga, dengan baju itu, dalam pelayanannya kita juga akan lebih mendorong keramahan. Karena budaya tidak hanya sekadar atribut. Atribut fisik, tapi juga perilaku. Wah ini nanti urutannya, mas. Harus bersih sampahnya, ya kan. Ini apa, kurangi plastik. Ini turunan-turunannya karena kita menuju tempat pariwisata. Iya. Sehingga kemarin waktu kita buat acara, apa, berburu-buru maraton begitu ya. Di sana, kita siapkan, mas. Tempat-tempat, tim penyapu, saya ikut tenki. Tenkinya kan kita tenki sunah saja ini kan. Sehingga waktu lari-lari ketemu rakyat. Pak, foto, Pak, foto. Sampahnya. Sampahnya, mas. Yuk kita pungut sampah yuk. Sebenarnya saya kempin. Ya olahraganya, ya pariwisatanya, ya kebersihannya. Nah terus, turdeboro-budur sepeda itu tidak lagi menggunakan botol. Kita sudah menggunakan galon, mereka membawa tumbler di sepedanya. Nah sekarang sudah mulai ditiru. Iya. Karena kalau pariwisata itu tidak bersih, ya tidak bisa lah. Betul. Bhol promised сейчас. Ya akan begitu. So apa yang kembali kebaikan? Terima kasih película. Lung monet badan. chemical seperti yang ter Constantin. Hing. Melình ada kembali kebaikan산an. Yang muda-lung. Ha searched. Terima kasih.